Ku akan menyayangmu Sampai waktu memanggilku Selalu menjagamu Janjiku pada Tuhanku Hai, ketemu lagi dengan Aido Fikri disini Jadi hari ini langsung terpoin aja ya Kita bakal nge-reaksiin video dari audisi Dangdut Akademi 6 50-50, grup 2 Dan kali ini grup 2 ini yang mau aku reaksiin adalah Yang kemarin heboh banget nyanyiin lagu Kemarau Siapa lagi kalau bukan Eca dari Makassar Terus fansusnya sama Jelita dari Rejang Lepong Nyanyiin lagu Lebih Dari Selamanya Duet fenomenal Vildan dan Lesti Apakah Vildan dan Lesti bisa tersaingi nih sama Eca Makassar dan Jelita Rejang Lepong Langsung aja kita tontonin Eca Makassar Jelita Rejang Lepong Lebih Dari Selamanya Eca Makassar Jelita Rejang Lepong Eca Makassar Jelita Rejang Lepong Eca Makassar Jelita Rejang Lepong Ini lagu lebih dari segalanya ini termasuk lagu yang berat ya Tantangannya banyak banget Butuh skill banget buat nyanyiin lagu ini Dan termasuk range yang lebar banget loh lagu ini Yang rendahnya rendah banget terus langsung tinggi gitu lagu ini Jadi kita butuh range yang lebar buat nyanyiin lagu ini Ku akan menyayangmu Sampai waktu memanggilku Selalu menjagamu Janjiku padaku Aduh empuk banget suaranya si Eca ini beneran Mikroponis iya empuk iya Suaranya artikulasinya juga cakep banget bener Jelas banget artikulasinya Oke Ini jelita ya Jelita Rejang Lepong Suaranya merdu Enak buat didengar suaranya Nanti kekurangannya nanti ya Kita dengerin lagi Tapi suaranya merdu banget Tadi harmoninya udah enak banget Cuma disini bagian Terus si Eca-nya powernya udah oke kan Udah boom gitu powernya Cuma Jelita nih powernya masih Belum bisa ngimbangin Eca sih Masih dibawa Eca lah power ya Power suaranya ya Ini ada Agung Ini tadi Agung kan Agung yang Rejang Lepong kan Yang pernah di Lidak sama di KDI juga Kalau gak salah dia Heee 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 Enak loh cengkoknya juga Jelitanya juga enak loh cengkoknya Kalau si Eca tuh cengkoknya Wuluu Aku pernah ngomong ya Kenapa peserta dari Sulawesi ini ya Sulawesi Selatan nih khususnya nih Gila Cengkoknya Wuh aduh hai Serem Heee Si Eca ini kalau nyanyi dia gak takut keliatan jelek mukanya Mancung mulutnya mancung-mancung gitu loh Enggak mikir mimik mukanya harus selalu cakep atau apa Enggak Dan keluar suaranya juga akhirnya enak gitu kan Si Jelitanya juga sih Cuma Jelitanya aku bilang sih masih kurang di powernya Cengkoknya udah oke Cuma power doang Cuma Ada kekurangannya sedikit tuh dia Tempo 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 sih Karena Kayak terlalu berat nyanyinya Jadi Temponya agak Ya sedikit lah Gak terlalu masalah sih Tapi it's oke Terima kasih cinta Oke lah harmoninya Ya aman lah hitungannya Aman 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 Si Eca ini bagian ini aku suka Dia sering narik kayak gitu tuh Gitu ya Kemarang juga kan kayak gitu dia nyanyi Ada tarik-tarik Ini Jelitanya kalau ditambahin power sih Aku tuh gemes gitu Tapi Tapi memang power sih memang butuh latihan juga sih Kadang-kadang juga Aku juga nyanyinya gak ber power sih Jujur li ya Tapi power tuh penting sih Apalagi kalau lawan main Lawan main lagi Lawan duet kita Kemen duet kita itu powernya Gede Kita harus bener nambah power juga Buat ngeimbangin semuanya Tapi ini duetnya termasuk enak loh Kalau bilangin Cuma Yang gak terlalu kawin sih Tapi enak Eh sorry ya Kalau aku ngomong banyak kurang gitu Ada kurang-ada kurang Gak apa-apa kan ya Aku penasaran deh Jelita ini Basicnya apa ya Suaranya merdu banget Enak Cengkoknya juga agak berbeda gitu Kayaknya Dia bisa nyanyi lain selain dangdut kali ya Soalnya agak Aku ngerasa Sesuatunya gitu Itu powernya enak banget Suaranya bulat Enak banget Terus si jelitanya Merdu Suaranya enak di kuping Terima kasih cinta 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 Enak loh suaranya, beneran. Enak loh suaranya beneran asli, enak. Suaranya si Jelita ini merdu banget suaranya beneran asli. Oh, oh, kekulauan. Eh, 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 eh. Aku suka. Oke. Aku tadi, eh, ternyata mukasa iman yang, hmm, gitu. Ada sedikit kecolongan nih, gitu kan. Mukasa iman yang kecolongan di kamera, aku tuh, hmm, refleks juga. Miss sedikit doang tadi, nggak masalah lah. Nggak selemuanya harus sempurna sih, ya kan. Ya, miss-miss sedikit itu biasa. Apalagi kalau kita perform live kayak gini, ya biasa kayak gitu kan. Ketelakan-ketelakan tipis, gitu. Nggak masalah lah ya. Tapi yang pasti di sini, eh, tipe suaranya ya, aku sukanya itu. Kalau buat Eca, memang suaranya tuh bulet. Empuk banget suaranya. Terus Eca ini tipe yang bisa mengenakan lagu orangnya, gitu kan. Suaranya juga mikroponis banget. Kalau si Jelita ini suaranya memang lembut. Enak buat didengar. Cuma tambahin power lagi. Cakep sih. Cengkoknya juga unik. Cengkoknya beda. Cengkoknya unik banget. Oke, sepertinya hari ini sampai di sini dulu. Kita nge-reaksin video Eca sama Jelita. Kita lanjut lagi. Bakal nge-reaksin lagi video siapa. Boleh komen di bawah. Kasih aku rekomendasi video siapa aja yang harus kita reaksiin, ya. Tapi sebelum itu, subrek dulu channel ini. Loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.